Selamat datang di Mobile Legends Apakah Onyx Esports menjepol backline atau frontline dari tim Big Gatron Alpha kali ini Thalia, lebih memilih karam mana Thalia? Bersambung mereka! Waduh berat jujur berat banget ini, kalau misal aku lihat masih ada kesempatan bagi Onyx tapi Big Gatron dengan karinya bisa sih, bisa, Big Gatron. Big Gatron, walaupun apa? Saya Onyx aja deh biar seru, satu sama pengen lihat game yang ketiga. Satu sama pengen lihat game yang ketiga, langsung aja kita menuju ke line-up, dan ini dia game kedua. Menentukan Onyx akan gak masih mampu membawa ke game yang ketiga, ataukah game kedua di tangan Big Gatron Alpha Thalia? Yes, langsung aja nih kita lihat dari botolnya, mencoba untuk mengamankan Purple Buffet terlebih dahulu sambil dijagain aja oleh Rainbow. Karena kita tahu, Jawhead ini bakal ngerusuh, jadi dari botolnya butuh salah satu Guardian untuk menjaga di sisinya, sementara itu Keyboy. Sudah melihat mid-nya udah gak mungkin dirusuh, dia harus langsung ke arah tople, sementara di area mid-life Zirfit Lens-nya bisa untuk didapatkan menjadi First Blood. Ow, lusnya tumbang, jungler dari Onyx Esports ini membuat otomatis Purple Buff yang baru diamankan sudah hilang, opong lelawa. Ya, lihat bagaimana progres yang terjadi di Gold End. Selalu seperti ini, ketika berhadapan dengan Big Gatron Alpha, adalah Gold End yang harus lebih-lebih diperkuat lagi, dan jangan sampai memberikan peluang untuk Brands bisa mendapatkan gold ekstra. Tapi kali ini Brands, dia bebas banget, dan Onyx Esports harus under pressure, karena jungler mereka tadinya tumbang kali ini juga. Hmm, bukan hanya itu aja, di early game seperti ini, Aulus Racing masih butuh waktu untuk farming. Dan bahkan lihat Brands sendiri, dia sampai menggunakan sebuah emblem Marsman yang tandanya bukan killing speed, mengandalkan slow effect dan bahkan dengan kecepatan dari attack speed yang dimiliki dari seorang Brands. Dan ingat, Brands adalah player carry. Ini sangat-sangat berbahaya di light game, tapi lihat Sir Fitland sana masih coba untuk berada di arah mumput. Coba untuk membuka visi di depan sana. Kayaya bakal menjadi pilihan flicker, telah digunakan, dan bakal menjadi poin pertama untuk tim Onyx Esports. Satu hilang, Kayaya tersangkap membuat seorang Big Gater nampakkan kehilangan momentum. Kenapa? Karena pengawalan atas seorang Brands tidak dapat dilakukan, tapi di arah bottom lane mendapatkan satu-dua posisi, dan bahkan Sarto sudah diamankan untuk tim Big Gater nalpha, Talia. Iya, dan Rainbow pun bersama dengan adanya, battle langsung dengan sigapnya rotasi ke arah top lane, mencoba untuk membantu keberadaan dari Brands-nya. Karena mereka tahu, ke hari ini seorang Brands di sisi goal time bakal coba di press oleh Onyx Esports. Mereka tahu, ini kalau late game karanya bakal bahaya banget. Tapi di visi landrian yang langsung ditabarkan, ada yang satu, Wild Charge di buku mundur. Sementara di sisi atas juga kita melihat ada yang Sun, satu lawan tiga, tapi sudah datang Keyboy. Kali ini tidak ada Wave Minion juga yang mendukung. Mau gak mau, Big Gater nalpha harus lebih bersabar lagi, tarik mundur lagi, Ranger Mas. Mau gak mau, mereka harus sabar karena satu lagi di sini, di arah bottom lane. Dan permainan dari seorang Boots gak kalah dengan refoy dengan parasnya. Bahkan di sisi bottom lane, Boots masih mempertahankan dan tidak ada sedikit tertinggal dan membuat Onyx Esports mampu mengejar dari segi point. In cold dan bahkan Keyboy, damage yang terlalu besar diterima dengan damage surat tambahan membuat dia harus mundur. Tidak boleh terlalu birahi. Ingat kawan-kawan, catat, nafsu membunuhmu. Dan bahkan Sans, seorang diri dari top lane, Rainbow stay in my own position. Lihat, Rainbow ketemu sang mantan. Kali ini apakah sang mantan bakal dilahap oleh seorang Rainbow? Motulis kami, satu power tadi boleh jadi dapatkan wajar Sans jadi pilihan. Tidak bisa digunain apa-apa lagi, dan Sans harus tumpah. Ini pencana. Dua tumpah di top lane, dapet-dapet yang makan berat. Gak bisa pesan dengan lagi-lagi. Kali ini super posisi dari seorang Tri yang menyelamakan Diwan dan Raga. Tidaknya ada satu hadiah untuk tim Onyx Esports, Alia. Oh. Bahkan Ripo jika ada satu mode Tono. Welcome, dapet-dapet ke servis lagi. Tabrakin aja ke tembok dan Aulus ya. Hilang. Ripo. Dia rotasi jauh banget ke sisi top lane. Tapi ternyata gak sia-sia. Rotasinya ini membuahkan hasil. Satu lagi point pick-off ke arah Bigatron Alpha. Dan kita tadi sudah melihat bagaimana performa dari Brans ya. Bener-bener posisinya yang bagus. Bagus banget. Dan Kak Ieya ternyata masih bisa selamat dari gempuran Sansnya. Satu hit lagi. Tapi gak bisa didapatkan oleh Sans Ranger Mas. Alright. Dan bahkan di sini. Perbandingan dari Gold. Udah mulai coba agak sedikit jauh gap-nya dengan 1000 Gold. Dan Servitless masih coba to farming. Coba temen gali-gali pundi-pundi Gold di arah sisi bottom lane. Lihat bakal diamankan Tartal dengan retribution dari serang botol. Dengan gampang. Tanpa ada kontes bakat. Seorang Boots gak sempet untuk menunjukkan rapid Tartal-nya. Ya ini play-by-play dari Biggeron Alpha. Dimana mereka memang memberikan extra pressure goal play-nya. Ketika si Brans. Dia udah bisa terlihat mandiri. Lihat bagaimana udah kosong di top lane-nya. Namun. Kalau ada lawannya yang juga nongol di minimap. Itu langsung rotasi tiga pemain Biggeron Alpha. Terima kasih remas. Alright. Tapi lihat. Di ada top lane sana. Rainbow. Terlihat posisinya. Dibuka ditutup map-nya. Sangat terang untuk Biggeron. Sedangkan dari Onyx. Agak sedikit gelap. Dan jangan lupa untuk vote moment game favorit kalian di next video ya. Karena kalian akan dapetin skin spesial. Udah buruan. Download sekarang. Sekarang juga. Jangan GGGG. Ya 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 ya. Download. Udah dapetin skin. Gratis nih. Oke. Kita bakal back to the game. Di mana di arah top lane. Masih menjadi pertempuran. Godlem jadi pilihan. Cicrovisi. 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 Servitless menjadi pilihan. Ejector karena belakang. Gak bisa lagi. Para pemain dari tim Onyx. Untuk defight. Karena mereka kehilangan sword skill. Lihat. Tiga sword skill sudah hilang di arah top lane. Onyx. Tiga. World Manipulation dibuka. Harus mundur. Satu. Turetnya harus hilang. Dan pangkat mood. Satu. Keluarga mereka membuat. Dino nya hilang. Talia. Yes. Ternyata harus dihilangkan. Dengan ada satu puasa yang close clip. Dari seorang Bootsnya. Tapi Bootsnya. Mencoba untuk dibalaskan dendamnya. Fleek. Out ke arah belakang. Boots. Masih bisa selamat. Pigatron Alpha. Kehilangan Brunch. Dan juga Ripo. Nah. Ini dia Brunchnya. Brunch bener-bener harus mulai dijaga. Apalagi kita memasuki menit ke enam. Sebentar lagi. Apa yang terjadi. Dan di posisi bottom lane. Dia bener-bener dikejalan rainbow. Bahkan power of nature nya. Mencoba untuk mendapatkan satu poin pick off. Dan datang lagi. Dari battle nya flick out. Tila bukan. Tapi nampaknya Rian. Gak bisa selamat. Karena battle nya terlalu sakit. Tapi mencoba untuk dibalaskan aja. Dengan ada yang sirpik lain. Bersama dengan ada yang put. Dia gak bisa kemana-mana. Dan otomatis. Harus terjadi satu buah punishment. Satu. Untuk. Satu. Dan bahkan KYY nya pun ikut tumbang. Di sisi atas Ranger Mask. Tersolo. Keluar seorang Kiboy. Para pemain dari tim Onyx. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Lihat Kiboy. Coba untuk menarik turtle. Diajak muter-muter. Dikluarin dari pit nya. Dan bahkan. Para pemain dari tim Onyx. Stand by on position. Ripo seorang diri. Tak ada menemani. Akankah Ripo mampu ejector. Karena belakang. Ripo gak menjadi pilihan. Dan bahkan. Detonor wangkut. Mencari Sir Pitless. Dari pilihan dan disisi. Menggara tribu set. Terharus diaman oleh Sir Pitless. Dapetin satu. Lihat Ripo gak bisa bertahan. Kali ini. Mereka harus mundur. Tarik. Retreat. Melihat damage yang diberikan. Terlalu besar. Dan bahkan turtle. Sudah didapatkan. Tidak ada lagi. Kali ini. Untuk. Mencoba mendapatkan keuntungan dari Onyx. Mereka sudah mutlak. Berhasil mendapatkan keuntungan di arah top lane. Dan bahkan. Melihat posisi. Yang mencoba. Diungguli oleh tim Onyx. Mencoba menggoceng. Zaman Forza keluarkan. Sinkrovisi ada Kronodes. Mencoba untuk menggagu. Tapi ternyata. Pergerakan kali ini. Dari seorang Sans. Gak menimbulkan. Sebuah hasil. Positif. Talian. Ya. Apalagi. Kita melihat kali ini. Di menit yang ke delapan. Ternyata. Perbedaan Wetter T. Udah mulai dikejar oleh Onyx. Dan Rainbow. Di arah tengah. Dia terkena ejector. Apakah bisa. Untuk diculik. Karena sudah ada. Sir Catless juga datang. Rainbow. Menjadi samsak. Menjadi bulan-bulanan. Tapi ternyata. Masih bisa selamat. Dengar ada. Satu power of nature. Juga dia mundur. Tapi di sisi lain. Kita tadi sudah melihat. Ada ya Boots. Yang mendapatkan War X nya. Otomatis. Cyclone Sweep nya. Bakal lebih sustain lagi. Bakal lebih sakit lagi. Dan bakal. Lebih lifesteal nya. Kenceng lagi. Dan set up. Di arah mid lane. Dari kedua belah tim kali ini. Apakah Lord. Yang akan menjadi perebutan. Selanjutnya. Ranger Max. Oke. Lord kali ini. Harusnya menjadi perebutan. Seperti yang kata Talia bilang. Apalagi Onyx Kispos. Mereka memiliki seorang Boots. Bakal bisa dihantap begitu saja. Rainbow hanya lewat. Tapi lihat. Hampir sesetengah darah hilang. Dari seorang Rainbow. Damage selalu sakit. Dari Onyx Kispos. Drian. Stay in my position. Kiboy mencoba ditangkap. Portal 1x 24 jam. Dan lihat. Rental dulu Boots. Beras tertangkap. Dapetin 1.8. Wadah. Sudah juga ada belakang. Dua hilang. Doppel. Gatron Alpha. Lord terbuka dengan sangat bebas. Ripoe is coming. Dan Kiboy. 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 Rental dulu Boots. Berasa menampakkan. Seorang Turret beras kelimpungan. Gak sepan menggunakan Flicker. Dan dia rapat. Satu Power Manipulation masih ditahan. Dibuka begitu saja. Berdua Cukar seorang Sun Flicker. Dan keluar. Dua Tim Onyx hilang. Dan tandanya. Lord masih bisa dikontes. Lihat. Empat bahkan lima pemain dari tim BG. Turut. Udah kembali. Balik ke Line of Death. Secret Vision. Crudez belum bisa menumbangkan satu orang Rainbow. Masih terlalu tebal. Talia. Masih terlalu tebal dan bahkan Betul seperti kata Ranger Mas Ini Lordnya bakal di buying time aja Ditarik ulur Gak mau terlalu dikommit juga dari Oniki Sport Mengacah mereka sudah kehilangan Adanya spell satu buah flicker Dan gak mau terlalu overkommit juga Ripo kali ini berganti posisi dia ke arah top lane Di menit yang ke 10 Apa yang terjadi karena Kiboy kali ini Mencoba untuk dipaksakan aja oleh battle inisiasi perang Udah langsung dipecatkan Dan kali ini Kiboynya cukup segarat Dan berhasil untuk didapatkan satu poin pick up Karena seorang beratnya-beratnya Mencoba untuk mendapatkan lebih Mencoba untuk menyicir ke arah Sans Tapi karena Kiboynya sudah hilang Oniki Sport nampaknya mereka langsung mundur Dengan ratu Ranger Mas Yes, dan lihat Lord Matipu Mencengar seorang Drian Gak punya peli keelang Yang harus hilang begitu saja Kayak yang masih coba untuk bisa bertahan Dengan stir fitless Mikrovision, Krono Dance Selah dibuka Mencengar belakang Dan bahkan Sansa yang takut sendiri Mondar, mondar, mondar Objektif gaming telah dilakukan Clearing Mini telah didapatkan Tapi lihat performa main dari tim Bigger Nalva Sepertinya bakal coba untuk memancing keributan Di arah Bapak Lord yang terhormat Selamat datang Bapak Lord yang terhormat Di Land of Dawn Coba diperebutkan Menjadi Primadona Ada botol udah datang Menuju ke arah belakang Fokus menuju ke arah Lordnya Mencari keributan Tapi bot is coming Kiboy, lihat dengan konsilnya Telah dibuka Tapi ternyata Lagi dan lagi Para lelaki buaya darat Dari kedua belakang tim PHP terhadap seorang Lord yang terhormat kali ini Thalia Iya, masih di reset aja Masih mencoba untuk dipancing-pancing aja Bait dari kedua belakang tim Tapi kita sudah melihat Adanya damage deal Sejauh ini ditahan oleh Drian Dipegang oleh Drian Karena memang kita tahu Nathan sakit banget Tapi dari branch-nya Mencoba untuk langsung mendapatkan Objektif di arah tengah Karena sebentar lagi Mencoba untuk dipasarkan Dengan ada satu pulang reward manipulation Branch-nya tidak dapat ejected Tapi langsung dibalasin Najiki Bonya langsung dihilangkan Begitu pulang dengan adanya Sunsim menjadi target utamanya Drian is coming dari arah atas Begitu pulang dengan adanya Saik langsung dari push Menjadi pilihan Menjadi frontlaner terdepan Tapi mencoba dilahap Dengan ada satu bone tono Welcome, push-nya Didapatkan Dan bahkan Langsung adalah satu poin Tambahan lagi Untuk seorang branch-nya Branch benar-benar dijaga banget Di arah backline-nya, Ranger-mas Passpam branch is back Lihat, perasaan tersentuh Penjagaan yang ketat di garis depan Membuat branch bebas banget Memberikan free hit-nya Kepada para pemain dari tim ODI Key Sports Satu lord sudah diamankan Dan ini lord yang ke-12 Lordnya bisa mengamuk Ihh Dan ternyata beda tipis doang Waktunya Lordnya masih di bawah menit 12 Ophung Wawa Hampir Ophung Wawa Hampir Tipis, tipis, tipis Tapi memang permainan dari Bikin turun tadi Ketika branch terkena ejek Dia masih punya flicker Dia flick diambil posisi lagi Di bagian belakang Dan melepaskan semuanya Speedy Lightwheel Dipakai juga Spinning Lightwheel Dan Itu adalah kari Yang bisa merontokkan Pemain-pemain Dengan cukup cepat Dan dikit-ron alpha Di garis depan Mereka punya tanker-tanker Yang bisa diandalkan Battle Ripo bersampingan rainbow Dan yang pasti Ketika real manipulation Sudah dibuka Harus teamfight Ranger-mas Lihat di belakang sana Sat coba untuk Bankline Ini diajak Secret Music Kronos Wajar Untuk pudur Keyboy Habis saja tumbang Tapi Ripo memberikan Sebuah patuan Di depan sana Sat langsung mundur Gak berani Busila Ejector di keluarga Diverus lane Selamatkan Tapi lihat Pada pemain dari tim Monik Esports Kocar kacir Ini siap Retreat 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 Dengan dua lane Iya Bahkan tadi Rainbownya Itu bener-bener Satu hit lagi Satu tetes darah terakhir Tapi dia masih bisa Flick out Dan selamat Kali ini Kita melihat Di menit yang ke-13 Objektif Dari Begetron Alpha Mereka mencoba Untuk ngerotokin Semuanya Bahkan Hanya bersisa Inner turret Yang di arah Mid lane Aja Dan Dengan adanya Perbedaan Network Yang diungguli Oleh Begetron Alpha 2000 Satu item Otomatis Sudah langsung Lebih unggul Diamankan oleh Begetron Alpha Dan ini Membuat Apakah Settingan Untuk Warnya Bakal dipisah Oleh Onyx Esports Karena kalau 5 Lawan 5 Ini bahaya Banget sih Bagi Onyx Oh my god Onyx Esports Benar-benar Kesulitan Untuk Menebus Frontlanernya Bahkan Menggapai Brand Bahkan Menggapai Seorang KAYY Itu sungguh Sulit Kalau kita lihat Sel sudah melakukan Berbagai macam Teori Dan cara Lihat Dari kiri Dari kanan Dari depan Dari belakang Tapi semuanya Sama saja Rainbow Tidak boleh terlalu Offset Damage yang diberikan Terlalu sakit Ryan Kali ini Yang bukan Rian Tapi ternyata Suara berus Bermacing Ece Dan lihat Epoin tertangkap Immortal Lidinya pecah Rian harus mundur Rian hilang Kali ini membuat Memang dari Timonik Esports Kehilangan Supportnya Dan bahkan Di tengah sana Mereka memasah Teamfight Lihat Asam Bermat Force-nya Tidak boleh Tidak boleh Sebarangan Unstoppable Force-nya Harus dikeker Dengan matang Karena berat Masih punya Flicker Dan lihat Kiboy Berkat Satu buah Kiting Yang membuat Kiboy hilang Immortality Ini bisa menjadi Pilihan Pokok sekarang Belakang Lihat Sikromisnya Dikeluarkan Dapat Sama dengan Zaman Force-Ripo Memberikan semua Demes dan Pakai Di depan sana Lihatnya Tidak tertahankan Mau gak mau Mereka harus pulang Mereka harus mundur Kalau mereka memaksa Teamfight Ini mungkin bisa menjadi Kekacau balawan Duniawi Untuk Bigetron Alpha Punggawa Iya ini Harus diwaspadai Banget dari Brunch-nya Dimana dia bisa Selalu mengambil Posisi Tadi kita Melihat juga ya Unstoppable Force Yang bisa Digocek oleh Brunch sendiri Sembari Memberikan Counter-attack Dan Bigetron Alpha Bermain objektif Pastinya adalah Suatu tujuan mereka Kali ini Sira-cira pas Jangan liat World Warwick Legends Ini dia Duniawi Yang harus ditumbang Itu saja Kimway harus dilangkan Immortality Pus darah belakang Rian Memberikan satu Superposition Tapi ternyata Belum bisa mendapatkan Siapapun Semua darah sudah Ponyok Sudah hilang darahnya Dan mereka Tidak bisa melakukan Lord Mereka harus mundur Terlebih dahulu Mereka isi darah Dulu Reset Tapi di sisi Line Ony Tidak hanya memiliki Sebuah nafas Segar Untuk mendorong Laning-nya Atas tim Bigetron Alpha Walaupun Tidak ada yang tumbang Bigetron Alpha Tapi kemenangan Teamfight yang dilakukan World Warwick Legends Telah dibuka Satu-sisi Kara belakang Tapi ada portal 1x24 jam Oleh Bapak Satpam Rainbow Telah dibuka Dan Rian Terlihat oleh Seorang Rivo Mencoba dilahap Ditelan begitu saja Dan Oh my god Entropy Save the day Meanwhile Brass Terlihat Lord Coba dikontes Buat dan menggunakan Rian Depan sana Pengengan Mau gak mau Buat Talis Coming Terlihat Terlihat Konsul Terlihat Memilih Untuk Mundur Lihat Teamfight Kating yang Baik dari Onyx Esports Membuat Bigetron Meng-cancel Lord untuk Kedua kalinya Talia Di-reset Balik dari Onyx Esports Mencoba untuk Ngebaying time Aja Apalagi kita melihat Kali ini Dari perannya Dia cukup ragu Apakah gue harus Komit ke Lord Atau bantu Teman-teman gue Untuk melakukan Teamfight Dengan adai Onyx Esports Tapi ternyata Lordnya Dibiarin Nomotral Lover Komit juga Datang dari Seorang Carinya Berlakukan Bermengincar Tapi Rewa Podemulation Kali ini Berhasil Untuk langsung Meng-kocokkan Tapi sudah Ada Lordnya Berhasil Untuk dicuri Oleh adanya Balmon Tapi langsung Dibalesin aja Carinya Enggak terima Dua orang Dari Onyx Esports Ditumbangin Boots Kali ini Menjadi pilihan Menjadi frontliner Tapi nampaknya Bentar lagi Bakal ditumbangin Karena Masih mencoba Untuk ditahan Juga Dari Bruns Dan juga Ripo Karena mereka Tahu Sudah ada Lord Di sisi Top lane Ranger Mas Outplay From Boots Lihat Berhasil mendapatkan Satu orang Rainbow Dipaksakan Bertengkaran Satu Satu Tapi untungnya Masih ada Ripo Teamfight Dari mereka Tim Bigger Nova Membuat Mereka Mampu Bisa bertahan Dari Papa Lord Yang Mengocak Ngacar Para pemain Dari tim Bigger Nova Mencoba Untuk menjaga Dan mencoba Menjebol Backland Dan Makan Ini Biternya Masih Sampai Selamat Cantan Objek Game Yang Bersyuk Satu Buat Turet Dan Lihat Ripo Dan Lihat Makan K.Y.Y. Save the Day World Manipulation Lagi-lagi Membuat Para pemain Dari tim Onyx Sport Tertangkap Kedalam Sebuah Dunia Yang Termanipulasi Di Dia Jangan Kau Kejar Duniawi Maka Kau Akan Kehilangan Nyawamu Real World Manipulation Yang Memang Benar-benar Menjadi Suatu Musibah Sebenarnya Untuk Onyx Sport Karena Ketika Dibuka Mereka Kalau Tidak Memiliki Flicker Sedang Tidak Punya Escap Mekanisme Akan Tertangkap Dan Sangat Mudah Sekali Untuk Memang Di Alpha Yang Lain Masuk Memberikan Damage Demi Damage Terutama Untuk Hero-hero Mili Yang Dimiliki Dan Juga Untuk Marksman Satu Buah Real Manipulation Akan Membuat Marksman Berpikir Ekstra Apakah Aku Kan Stay Di Dalam Real Manipulation Atau Apakah Kita Harus Keluar Saja Namun Onyx Esports Mereka Juga Cukup Tangguh Karena Mereka Bisa Ngebawa Game Ini Hampir Masuk Late Game Dan Lihat Dari E-Economy Ini Tidak Tertinggal Jauh Sama Sekali Dan Bahkan Kita Kategorikan Ini Adalah Sama Untuk Di Late Game Dan Kali Ini Kita Akan Melihat Permainan Kiting Antara Biggeron Alpha Dan Juga Onyx Esports Tali Ya Bahkan Kalau Aku Bilang Ini Di Menit Ke 19 Kali Ini Memasuki Karala Ranah Late Game Brunch Benar-benar Menjadi Kunci Karena Dari Repo Nya Dari Battle Dan Rainbow Dia Hanya Bisa Untuk Sendback Yang Mencoba Temahan Badan Tapi Brunch Kalau Dia terculik Tidak ada Lagi Damage Gilt Yang Paling Besar Datang Dari Biggeron Alpha Mencoba Untuk Diganggu Dari Purple Buff Nya Oleh Seorang Rainbow Tapi Rainbow Dia Tersandwich Apakah Akan Dapatkan Satu Point Pickoff Tapi Rainbow Masih Terlalu Tebal Bukan Target Yang Optimal Bagi Onyx Esports Untuk Meluangkan Semua Resource Skill Ranger Max Rainbow Oh My God What Are you Doing Masuk Kandang Daripada Robots Hampir Saja Tersangkrat Tapi Di Sisi Light Keyboy Yang Terperangkap Blicker Telah Digunakan Immortality Nya Harus Pecah Dan Lihat Di Sisi Light Para Pemain Tarity Monique Di Portal 1x24 Dan Lihat Keyboy Terperangkap Keyboy Tersayuri Keyboy Kali Ini Menjadi Bulan-bulanan Warga Dari Land Down Dan Bakal Di Depan Sana Lihat Untuk Memberikan Depan Posisi Depan Terlalu Besar Dikularkan Tapi Ripo Akan Mempenghantikan Badannya Menjaga Dikari Depan Polisi Masih Coba Ditahan 4x5 Bukan Hal Yang Baik Dan Lihat Aulus Racing Kabur 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 Gak Bisa Menahan Depes Dari Seorang Kaye Yet Alia Yes Dan Ini Bahkan Lihat Bagaimana Dari Beransi Langsung Kearah Lord Fit Karena Sebentar Lagi 10 detik Lagi Lord Nya Akan Hadir Dan Ini Bisa Untuk Diamankan Oleh Bigatron Alpha Apakah Onyx Isport Akan Melakukan Kontes Atau Bakal Dibiarkan Aja Karena Boots Nya Sudah Mulai Tebel Boots Sudah Mulai Sakit Apalagi Dengan Ada War Ex Sudah Dia Punyai Tapi Rainbow Di Sisi Lain Dia Masih Coba Mengganggu Keberadaan Dari Sase Mulai Dicicil Perlahan Lahan Oleh Drianda Juga Sase Bahkan Dikejar Banget Seorang Rainbow Tapi Dia Masih Bisa Untuk Ulur Waktu Bisa Untuk Menjadi Sandback Dan Bahkan Dibiarin Karena Mereka Fokus Untuk Bungkong Ke Lord Tapi Gak Bisa Berdiamankin Dari Lord Repo Sudah Hilang Immortal Sudah Pecah Tapi Kali Diservis Menjadi Banyak Ranger Mas Lihat Pergerakan Dari Seorang Sase Memecah Belat Fight Sase Membuat Parpamain Dari Team Bikitron Alpha Rain Mereka Kye Harus Mundur Mencoba Melakukan Satu Defensive Lord Pergerak Dari Top Lens Synchro Vision Mencluarkan Objektif Gaming Kye Flicker Tapi Lihat Sase Tengah Damage Cukup Sakit Gak Gak Flicker Lagi Masih Coba Ditunggu Gak Penyawar Tripulation Ini Meiternya Arsila Agak Kan Coba Di One Stripes Untuk Para Membeda Team Onyx Esports One Epic Comeback Oh My God Ini Bandana Onyx Esports Tekno Game To Onyx Esports Bisa Mendapatkan Game Yang Kedua Dengan Adanya Cukup Usaha Yang Sangat Amat Berat Kita Bisa Dibilang Game Kedua Ini Dari Kedua Belah Tim Imbang Mereka Bahkan Sampai Ke Akhir Kejar Kejar Poin Kejar Kejar Objektif Bahkan Network Cuma Selisih 1000 Dan Onyx Esports Di Game Yang Kedua Akhirnya Masih Bisa Memperpanjang Nyawanya Om Luar Biasa Onyx Mereka Under Pressure Tapi Mereka Bawa Game Masuk Selisih Gold Hanya 1300 Dan Meskipun Mereka Harus Kecolongan Untuk Aral Lord Yang Kedua Rainbow Rainbow Udah Very Low HP Dan Ada Key Di Samping Dari Rainbow Itu Dikejar Sama Sons Dan Membuat Eventnya Berubah Arah Karena Untuk Pemain-pemain Yang lain Tiga Lawan Tiga Di Sisi Yang Berbeda Itu Bisa Dimenangkan Oleh Boots Dan Kawan-kawan Dan Kita Melihat Satu Sama Sekarang Luar Biasa One Comeback Dari Onyx Esports Dan Juga Pastinya Dengan Penempatan Dari Hero Hero Yang Mungkin Kemarin Tidak Sempat Kita Lihat Harith Kembali Sudah Mulai Terlihat Di Line Of Down Dan Juga Mungkin Dengan Munculnya Hero Hero Yang Tebal Di Bagian Tengah Tadi Kita Melihat Ada Baxia Terus Masih Ada Grok Ada Barats Yang Dipakai Oleh Biketron Alpha Namun Sayang Sekali Memang Kalau Sampai Dari Karinya Sampai Dari Berat Bisa Terpik Off Langsung Less Damage Untuk Geekron Alpha Dan Mereka Sulit Untuk Bisa Ngebalikin Keadaan Karena Kita Tau Bagaimana Damage Yang Bisa Dilakukan Oleh Nathan Masuk Mid Game Masuk Late Game Damage Sudah Sakit Banget Belum Lagi Masih Ada Harith Yang Dipakai Oleh Sans Yang Dimana Harith Bakal Nge Ski Kanan Dengan Sangat Kita Yang Kedua Onyx Esports Meskipun Mereka Tertinggal Ya Ilpon Ketinggalan Di Early Masih Dilipas Oleh Winton Alpha Namun Ternyata Dengan Team Play Dengan Kiting Yang Sangat Manis Untuk Onyx Esports Mereka Membawa Game Masuk Late Game Dan Bahkan Membalikan Kanan Sendiri Dan Dari Item Rainbow Sebagai Midlaner Ada Rapid Butch Yang Sangat Penting Untuk Grok Grok Itu Midlaner Dan Untuk Item Full Item Defense Domi Ice Ada Disana Radiant Armor Brute Force Dan Juga Antena Shield Sedangkan